I don't want you to go to waste Hello guys, welcome back to my channel Perkenalkan nama aku Sharon Antoinette Dan hari ini kita akan kembali membahas Kasus tentang Inkastar Jadi kalau kemarin kita lebih membahas soal TikTok Ya tapi sekarang Aku punya sesuatu buat kalian Dimana kita akan membahas kehidupan nyata Inkastar Karena banyak banget yang DMK aku Kak coba deh cari tau lebih dalam lagi Dan setelah aku agak Agak migren ya guys Nyari tau tentang Inkastar Sampai dalam-dalam Akhirnya aku mendapatkan beberapa sumber Tentang kehidupan nyata Inkastar Dan ini tuh jarang banget dibahas ya guys Jadi kali ini aku akan membahas ke kalian satu persatu Jadi kita seperti biasa dari yang ringan dulu ya guys Di nomor satu Kita mulai dari IGnya aja Gak dikit dia itu menunjukkan Kalau dia itu sedang di luar Jadi sebenernya gak kaget ya Melihat video si Christina Dimana dia itu lagi di salju Dan pada bilang kalau misalkan Christina itu bebas Padahal sebenernya Inkastar itu udah dari lama juga Video-videonya tetep masih kayak di luar Tapi ya itu semua bisa terjadi juga ya guys Itu seperti Bibab NBB Dia tetep keluar juga Apakah dia memang sebenernya tidak kenapa-napa Atau dibuat seolah-olah tidak kenapa-napa Tapi kalau kalian lihat ya guys Ini di luar dia itu bahkan banyak orang Dan dia merasa Biasa aja gitu Membuat video di luar seperti ini Dan itu menurut aku keanehan Kalau dia itu diculik gitu Atau memang menculiknya itu Sengaja membuat Semua orang tuh Jadi gak kepikiran dia itu Kenapa-napa Bisa jadi kayak gitu juga kan guys Tapi kita lanjut ke teori yang kedua Di sini muka Inka itu sedih banget Kayak di story-nya dia Bahkan dia masukin highlight di story-nya ini guys Dia kayak sengaja tulis lirik juga di story-nya Bahkan liriknya itu bukan lirik yang dari otomatis gitu Liriknya bener-bener memang di edit disitu gak sih Soalnya kayaknya kalau otomatis dari IG Gak ada yang kayak gitu gak sih Liriknya tulisannya gitu Tapi coba ya Aku berusaha untuk translate-in ini Tapi ternyata susah Gak semua kata itu ke-translate Maaf kalau aku salah Tapi kalau kalian bisa bahasa Rusia Atau apapun Kalian boleh komen disini Dan koreksi aku ya guys Dimana aku menemukan lagunya Lagunya itu ini Tapi kalau di translate itu seolah-olah gini Kami akan berpisah denganmu selamanya Terus Apa katanya gak jelas gitu Terus kayak ada menyeret dari waktu ke waktu Nah ini nih yang aneh Aku translate tuh ada kayak Dua jiwa akan menangis Betapa bahagianya kami Dua jiwa akan menangis betapa bahagianya kami Dua jiwa itu siapa Apakah itu adalah Inkastar dan Kristina yang selama ini menangis Betapa bahagianya kami Apakah dia itu udah bebas Aku gak tau translatan aku itu salah atau gak Ntar kalian bisa koreksi Tapi menurut aku dua jiwa menangis itu Sesuatu yang bikin aku pas bacanya kok agak-agak merinding gitu Apakah itu suatu kode Apakah itu suatu maksud Kalau beneran Inka itu Masih butuh pertolongan guys Dia tuh belum bebas-bebas banget Bisa jadi seperti itu juga ya guys Namanya ini masih konspirasi juga Jadi sering kali Inkastar itu Pingin kasih liat Tangannya itu ada perban Seolah-olah kayak Gue sakit nih Gue habis Kepotong nih jarinya atau apa gitu guys Karena dia tuh sering banget Malah kasih liat jarinya Ada perban tersebut gitu loh guys Gak nutup-nutupin sama sekali Apakah itu juga merupakan Simbol atau pertanda Bahkan jarinya tuh kayak Di kedepan-depanin banget gitu loh guys Yang di bagian ada perbannya itu Tapi kalau pakai perban Aku bingung kok misalkan Kayak luka dikit Biasa perban udah Ya udah lepas gitu ya guys Berapa hari Tapi ini gak gitu guys Kayak pakai perbannya gak kelar-kelar Gitu loh guys Kalau menurut kalian gimana Terus disini juga ada Ada yang aneh lagi ya guys Dimana banyak banget Posan dia menunjukkan sesuatu Seperti dia itu Kayak megang kopi gitu Kayak kopi gitu Terus dia pakai captionnya itu Hati retak Terus kalau kalian perhatiin Dia itu gak mau cuman Menunjukkan kopinya aja Tapi dia mau menunjukkan tulisan Yang ada di kopinya tersebut Dan kalau diartiin Ini tulisannya seperti ini guys Aku artiin aja Dalam bahasa Indonesia nya Walaupun menurut aku Agak gak jelas Soalnya dari Rusia ke Inggris Inggris ke Indonesia Tambah gak jelas gitu ya guys Dan Anda Moskow Tolong pahami saya Kami terikat dengan Anda Sejak lahir Nah itu mungkin Apakah itu Christina dan Inkastar Maksudnya terikat sejak lahir Tapi Peter menginspirasi Menginspirasi Peter itu siapa? Apakah Peter itu adalah penculik dari mereka? Atau ceritanya Perumpamannya seperti itu Karena kan kalau Kalau kopi kayak gitu Memang udah ada Pas dia kayak Wah cocok nih quotesnya Dia foto Bukan berarti dia bikin tulisan tersebut ya guys Ini aneh banget sih guys Menurut aku Tapi kayak Ada sesuatu yang dia Pingin sampaikan Yang mana Agak susah gitu loh guys Untuk diartikan Karena yang aku tau Pokoknya Kami terikat Dengan Dia gitu Sejak lahir Tapi Peter Bla 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 Seolah-olah Kayak dia sama Christina Terikat sejak lahir Tapi mungkin ada yang merusak itu semua Dan sosok satu orang ini Aku juga gak tau sih Ini masih cocok logi juga sih guys Jadi kalau kalian yang punya teori yang Mungkin lebih masuk akal Mengenai Quotes tersebut Mengenai tulisan tersebut Kalian boleh komen di bawah juga ya guys Terus teori yang kelima Foto Inca ini dianggap Aneh banget Nah ini foto Inca nya tuh Bener-bener aneh banget Biasa Inca star itu Jangan mau foto-foto yang kayak gini Dia terlihat tersiksa banget Biasanya yang Lebih terlihat Tersiksa kan Christina ya Ini tuh Inca star Terlihat tersiksa banget Dan fotonya itu Aduh Aku susah untuk deskripsikan Sampai aku harus Menyensor ini ya guys Nah terus juga ya guys Disini ada foto menangis Menangisnya memang bukan air mata beneran Tapi seolah-olah Inca star pengen kasih tau Dia menangis Kayak bener-bener kayak Gak tau itu editan atau apa ya guys Pokoknya dia kasih kayak matanya doang Dan air matanya Apakah di komen-komen Juga udah kayak heboh Apakah dia bener-bener butuh pertolongan Tapi mulai pada Mulai gak percaya Mulai keliatan banget Dia minta pertolongan Takutnya ketauan Atau gimana gitu loh guys Nah terus ya guys Disini ada juga foto artemi Yang aku bilang kemungkinan Dia itu adalah anak dari Inca star Karena banyak yang bilang Inca star itu sudah menikah gitu loh guys Tapi ada yang bilang juga Mungkin aja itu adiknya Inca star juga Nah disini artemi Lagi berusia 5 tahun Lagi ulang tahun Terus dia itu kayak pake dekor-dekoran Nah pertanyaannya Apakah mungkin Kalau misalkan artemi Ikut diculik Dia itu Didekor Dirayain hari ulang tahunnya Gitu loh guys Nah Tapi pada curiga juga Mungkin ya Supaya terlihat Bener-bener santai aja Supaya terlihat Normal aja Supaya mereka terlihat Tidak diculik Tapi disini yang Kita masih gak tau Artemi itu adiknya Inca star Anaknya Inca star Atau Dia itu adalah orang yang Memang ada di rumah Yang sama Terjebak bersama Inca star Dan juga Christina Nah terus ini adalah Video yang bener-bener Serem banget Dimana Inca star itu Seolah-olah Menggambarkan dia Dia itu seperti boneka Yang gak bisa ngomong Ditanya Apakah kamu bisa Ngomong bahasa Rusia Gimana bisa Aku kan boneka Aku itu terbuat dari plastik Gitu loh guys Nah tapi Terus cowoknya ngomong Apakah kamu akan Membunuhku Terus si Inca star Ngomong no I mean yes Gitu loh guys Kayak Enggak Enggak Iya-iya Tapi gak sekarang kok Gitu loh guys Itu menurut aku Kayak Seolah-olah Menggambarkan dia Dan menurut aku Ini adalah video Paling seremnya Inca star Yang pernah dia buat You don't sound Russian How could I sound anything silly I'm plastic I don't even have a voice box I had to borrow this one Don't turn on the light Are you going to kill me No I mean yes But not for a good long while yet I don't want you to go to waste Karena ini kayak Terlalu mendalami peran Dan terlalu serem Menurut aku gitu loh guys Nah terus Baik yang bilang Kak Kenapa ya Inca star itu gak ngomong aja Kalau dia tuh gak kenapa-napa Kenapa dia diem-diem aja Terus Sempet tuh Aku baca komen Ada yang bilang Soalnya Inca star itu Ngomongnya pake bahasa Rusia Bahkan dia aja gak ngerti Apa yang kita ngomong Tentang kidnap-kidnapnya itu Dia gak ngerti Walaupun dalam bahasa Inggris Tapi kalau kalian liat di video ini Dia itu sepertinya Menurut aku Dia bisa deh bahasa Inggris Apalagi cuman yang kayak Are you okay Segala macem Pasti dia liat dong Bacaan komen dia Kok banyak banget Yang menanyakan keadaan dia gitu Kalau misalkan dia baik-baik saja Kenapa dia gak ngomong Kalau dia itu baik-baik saja Dan Itu yang membuat orang juga curiga Apakah dia memang gak baik-baik saja Atau Dia sebenarnya memang memanfaatkan Semua ini gitu loh guys Ketenaran ini Nah terus juga Disini aku ada video ya guys Dimana ini adalah video Lebih ke kehidupan Inkastar Daripada seputar Cuman tutorial dance Atau lip syncnya guys Jadi ini itu Video dimana Dia itu masak-masak Sama Kristina Dan Kalau kalian bilang Inkastar udah Hilang Dari Maret Ternyata Dia itu 4 bulan yang lalu Dia tuh masih Nge-post ini Di platform Rusia gitu guys Dia masih nge-post Kalau dia itu Masak-masak Sama Kristina Dan Disini akhirnya Kita mendengar Suara dari Inkastar guys Ini bener-bener Bisa kalian denger Suara dari Inkastar Dan juga suara Dari Kristina Tapi di video panjang Tambah lama itu Tambah menakutkan ya guys Karena Kalau video panjang kan Lebih terlihat Tambah harus Di edit-edit-edit Yang terlalu Sedikit gitu loh guys Kalau di TikTok kan Mungkin sedikit doang Apalagi dia tuh Di bawah 60 detik Tapi kalau di video panjang Kita bisa lebih Melihat semuanya gitu guys Kalau kalian pingin Aku ulik lagi Tentang video panjangnya Tentang si Inkastar Dan Kristina Ini kalian boleh komen di bawah Ini jangan lupa Subscribe dulu guys Supaya aku semakin semangat Jadi kalau kalian mau lanjut Inkastar Coba komen di bawah Lanjut Inkastar Lanjut Inkastar ya Supaya aku bisa ulik lagi nih Video panjangnya Inkastar ini So terima kasih guys Kalian udah nonton video ini Sampai habis Sebelumnya aku minta maaf Apabila aku ada salah kata Salah pengucapan Salah sesuatu yang tidak berkenan Di hati kalian Aku minta maaf sebesar-besarnya So sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax